Halo, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah Rauh Vlog Oke, sekian lama kita tidak berjumpa di Rauh MSF Vlog ataupun di Rauh Vlog ini sudah ada kals baru nih ya Youtube Rauh Vlog atau nanti ada yang Rauh MSF Vlog juga kalau teman-teman ada yang ingin silahkan pesan di link deskripsi nah, kita sudah lama ya tidak jumpa dan pada kesempatan ini saya ingin meng-unboxing ya review, mereview dan unboxing beberapa barang oke, so langsung saja kita check out check it out oke, kali ini saya akan meng-unboxing dan mereview sepatu dari disisuko.usa jadi teman-teman ini saya ini keracunan merek baru nih keracunan brand baru yaitu merek atau brand DC baru kali ini saya membeli brand ini memberi dari salah satu brand ini oke, sepatu ini sendiri sebetulnya adalah anak produksi dari anak dari pabrik Quicksilver ya Quicksilver sepatu-sepatu atau apparel yang sejak dari tahun 69 setahu saya tapi disisui ini tahun 94 kalau tidak salah jadi ini anak perusahaan dari Quicksilver ya ya Quicksilver kan skateboard kemudian apa itu surfing ya gitu ya ya ini salah satunya sepatu skate sih ya sepatu skate tapi casual bisa digunakan untuk walking aja untuk jalan-jalan dan sebagainya oke ini sepatunya ya tadi soal harga sudah saya tantumkan di deskripsi kita singkirkan dulu boxnya dan kita lihat first look impression dan siluetnya oke inilah kenampakannya kenampakan dari sepatu DC namanya adalah DC switch DC man's switch warna navy dan gum material upper materialnya ini macam-macam ada canvas nubak leather dan juga suede untuk suedenya sendiri saya kagum ya ini halus banget bagus banget dan ada lubang-lubangnya lubang-lubang angin jadi ini breathable ya pastinya tidak sumuk tidak panas ketika menggunakan sepatu ini ya ini tek-teknya ini ada ortho light ada merit brand DC-nya lalu ortho light ini soalnya nanti kita buka saja ortho light seperti apa oh iya untuk harganya sekali lagi saya sebutkan disini IDR 999 jadi 1 juta kurang seribu ya guys untuk lace-nya tipis biasa di tangannya ini ada keterangan number ya atau size oh iya saya beli disini ukuran 44,5 ayur 44,5 saya naik 1,5 size guys untuk membeli sepatu ini beda dengan yang sepatu adidas saya biasanya cuma 43 kalau disini 44,5 nah sekarang insonya ya insonya ini teknologi ortho light porto light itu perusahaan yang menyediakan insul insul seperti ini insul untuk sepatu-sepatu tebal sih cukup tebal dan nyaman sekali tentunya karena empuk sekali dan kita lihat di seksion yang lain kita coba lihat di bagian yang lain kita lihat di bagian outsole dan midsole ini seperti sepatu-sepatu skate yang lain ini adalah vulcanized rubber gum bahannya materialnya itu vulcanized rubber gum lebih empuk lebih tidak keras karakterisasinya ini lebih empuk sekarang kita lihat on fit oke sekian dulu video dari saya dari raw vlog dan cloud MSF vlog ini jika kalian suka dengan konten seperti ini silahkan klik like share dan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang oke see you in the next video and bye bye sub indo by broth3rmax